Betapa bangganya penyanyi senior Dewi Yul Sang Putra yang dipabel, seorang insan tulia atau tunarungu kini sukses punya karir terhormat di Amerika Serikat. Yakni, sudah bisa hidup mandiri dari profesi sebagai seorang guru di Amerika Serikat. Penyanyi yang tenar lewat lagu kau bukan dirimu itu pun tak henti-hentinya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menunjukkan kebesaran dan rahmatnya untuk anak tercinta yang dipabel. Rasa bangga Dewi Yul kepada putranya yang bernama Surya Sahetapi itu diungkapkannya melalui Instagram pada Jumat 17 Maret 2023. Dalam unggahan itu Dewi Yul mengunggah kaptur sebuah halaman yang mengenalkan Surya Sahetapi sebagai seorang guru. Dewi Yul menyebutkan Surya Sahetapi kini menjadi guru sejarah di sebuah SMA di Amerika Serikat. Alhamdulillah, anakku Surya Sahetapi sudah jadi guru sejarah Amerika di High School atau SMA Amerika. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung tulis Dewi Yul dalam postingannya. Dalam potret halamannya yang diunggah Dewi Yul tertulis jika Surya Sahetapi adalah lulusan Rockter Institute of Technology. Surya akan bekerja dengan Stasi Albert untuk menjadi guru sejarah di SMA. Dijelaskan pula jika Surya berasal dari Jakarta lalu pindah ke Rockster, New York pada tahun 2018. Sebelumnya Surya telah berpengalaman bekerja sebagai guru bahasa isyarat di Indonesia. Tampaknya SMA tempat Surya mengajar merupakan bagian dari pendidikan untuk insan tulis. Melalui Instagramnya sendiri, Surya juga memamerkan pengalamannya dalam mengajar untuk insan tulis. Ia pernah 8 minggu menjadi guru insan tulis di Texas School, juga 8 minggu di California School. Surya telah menerima sertifikat sebagai penapsir insan tulis atau div interpreting. Kini Surya sukses membuat Dewi Yul berbangga hati lantaran sudah menjadi guru di Amerika Serikat. Sontak, unggahan Dewi Yul mendapatkan banyak ucapan dari rekan sesama artis. Surya pernah diundang Ratu Elisabeth II ke negerinya untuk menghadiri ajang bergensi di sana. Sejak beberapa tahun terakhir, Surya memang aktif dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas bersama Young Voice Indonesia. Kini Surya tak ragu lagi untuk mengejar impiannya. Karir menterangnya sebagai guru telah ialah Tony. Hal tersebut membuat bangga sang ibu Dewi Yul, bagaimana tidak membasarkan seorang anak yang dianugerahi keterbatasan fisik turnarungu hingga sukses meraih karir menterang adalah hal yang tidak mudah. Dewi Yul bersyukur akan keberhasilan putranya Surya Sahetapi. Di tengah keterbatasan fisiknya, Surya Sahetapi mampu meraih karir menterangnya di Amerika Serikat. Dalam waktu dekat, dirinya akan melanjutkan karirnya sebagai guru di beberapa kota di California selama 14 minggu. Contak, unggahan Surya mendapatkan beragam komentar dari warganet. Sang ibu Dewi Yul juga turut berkomentar dalam unggahan tersebut. Banyak doa dan harapan sukses dari warganet yang disampaikan kepada Surya Sahet. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.